Sekretaris daerah Aceh Takollah mengimbau para geci untuk proaktif menjalin koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa berjalan maksimal dan sesuai target. Sekda menjelaskan pemerintah Aceh terus berupaya agar seluruh masyarakat Aceh segera mendapatkan layanan vaksinasi. Vaksin ini mahal dan terbatas, jadi mari kita terus mensosialisasikan vaksinasi ini secara bersama agar semakin banyak masyarakat yang tergugah dan sadar pentingnya vaksinasi. Dengan demikian kekebalan kelompok bisa segera terwujud. Sementara itu terkait dana desa, Sekda kembali mengimbau seluruh geci untuk mempercepat pencairan dana desa tahap 1 tahun 2022. Takollah optimis dengan keseriusan para aparatur gampung, dana desa dapat cair kekas gampung sebelum 10 Januari 2022. Dalam pemaparannya, Sekda juga mengungkapkan bahwa secara nasional pada tahun 2020 dan 2021, pencairan dana desa di Aceh menjadi salah satu daerah yang tercepat. Berkaca dari kesuksesan tersebut, Sekda optimis pada tahun 2022, dana desa di Aceh bisa cair lebih cepat. Mari bekerja lebih giat agar pencairan serta serapan dana desa bisa sukses seperti tahun-tahun sebelumnya, beriringan dengan sukses vaksin. Terima kasih telah menonton!